Terima kasih. 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 Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah matematika wajib. Nah, Bapak sampaikan dulu untuk matematika wajib atau peminatan ini ada sekitar 40 soal ya. Ada 30 soal dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi secara umum pembagiannya, ini apa yang tampil di wadah buhendian? Ada? Ada? Sudahlah? Ada tampil? Ada, Pak. Ada pangkuman materi. Iya, sip. Pangkuman materi. Bapak sampaikan dulu. Nah, yang pertama, secara umum ketentuannya untuk kelas 10 itu ada sekitar 6 soal. Kelas 11 6 soal dan sisanya itu kelas 12. Ya, itu secara umum ya. Nah, itu nanti tergantung jadi. Cuma InsyaAllah, InsyaAllah lah. InsyaAllah seperti biasa tahu aja buhendian karakter Bapak. Bapak sampaikan InsyaAllah akan keluar sekitar 95 persen. Alhamdulillah. Oke, minta tolong kalau ada paham silahkan dicek atau ditanyakan. Ya, minta sangat. Kelihatan, soal nomor pertama bentuk nilai mutlak. Ingat bukan nilai mutlak. Jadi kita langsung saja. Please move this window away from the share application. Menutupi. Itu dasar di wadah BNK, Pak? Atau di wadah belum ya, Pak? Nggak. Wadah buka. Ya, enggak kalau ya, Pak. Apa? Apa? Apa pendulis? Apa pendulis digital? Sudah ya? Ingat. Nah. Nomor satu. Ada yang masih ingat lah. Nilai mutlak. Langsung saja. Nilai X yang memenuhi. Ada yang masih ingat? Terima kasih. Ya, Tani, Pak. Kayak ini. Ada yang ingat. 2x plus x 5 tambah 3 5 ditambah 3 8 3x 8 dibagi 11 per 3 Nah serang Perhatikan Nilai mutlak itu ada beberapa jenis Kemalam yang pertama Pengusianya nilai mutlak itu selalu positif Jaga sedagi Satu titik-titik yang lain Habis itu akar kuadrat Dari bilangan tersebut Nah Ingat Berarti Cara nyaman Cara nyamannya Kita kuadratkan Gue sinilah Anggung aja 2x 5 Sama dengan 2x Plus 3 Anggat 2 Ini ingat nih Langsung aja Ini berapa nih jenisnya Gue tulis 4x Kuadrat Pin 4x5 22 Ada yang bertepang Satu Ada yang bertepang Suara 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 Halo Halo Jelas Jelas Pak Jelas Pak Kalau gak ada jelas Bapak Nggak Nggak Sampai sini dulu Langkah pertama nih Dulu paham lah Ingat kan Paham Paham Pasan lanjutnya bisa 4x kuadrat Dikurang dengan X kuadrat Dikurang dengan X kuadrat Min 20x Ini 6x lah Ini plus Min 6x Min 6x Ya Tambah 25 Ditambah 25 Dikurang 9 Dikurang 9 Berapa jadinya nih Berapa nih 3x 3x kuadrat Terus Min 26x 26x Terus Ditambah Ditambah Berapa 25 dikurang 9 26 16 16 26 Wah Taipo Taipo Bipir Nah Faktor kan Berapa nih Berapa 3x Gapalah 3x 1x Terus 16 Ya mungkin 16 itu Kita tutupin disini 16 itu Bisa 4x 4x6 4x4 Apalagi 2x8 Apalagi 16x1 Ini berapa nih 16x1 Kalau 16 lah Tidak ada mungkin Berarti 2 Eh 16 Kalau 16 Tidak ada mungkin Sampai 26 3x4 12 3x8 Berapa 2x8 Berarti 8 Nah Berarti Sini 8 Sini 2 2 Iya Gajak Yang tertikgal Bingung Paham gak Dapat 8 sama 2 Oke paham Pak Faktor dari 16 Ya Faktor dari 16 itu Salah satunya ini adalah 8 Lawan Lawan 2 Nah Yang memungkinkan disini 26 48 Lawan 2 Coba 3x8 Eh maaf 3x8 kan 24 ya Lawan 2 kan 26 Nah Karena disini negatif Ini positif Berarti tandanya sama Langsung saja Bawa tulis Berarti x nya sama dengan 2 Pak 3 Ya Satunya x nya sama dengan 4 Sudah Sudah Ingat Ingatlah sudah Ya ingat Pak Nah sekarang coba yang nomor 2 Yang nomor 2 coba Coba Pak catat nomor 1 Tidak usah dicatat Kena ada aja ke kamannya Langsung di jawab Menemukan 2 aja Nomor 2 Tidak usah dicatat Kena file nya Bawa-bawa Bagi juga Nilai x Yang memenuhi Alpisah Mana Alpisah nih Alpisah Kata dia Suaranya Alpisah berapa Alpisah Masih menghitung Pak Menghitung Kalau ada cara yang lain Yang ingat Silahkan Jika ada masalah Waktunya Mungkin satu setengah jam Jadi aku cepat Bu hentian Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Kenapa hitam, Pak? Hitam nggak? Tidak jadi hitam. Eh, kan, Pak. Menutup. Tidak tutup. Berapa jamannya? Sudah? Langsung, lah. Berarti di sini berapa jawaban? Nama kedua, nih. Ada yang sudah? Balam, Pak. Bingung, Pak. Astagfirullahaladzim. Beda nomor contoh, Pak. Atau sama, Pak? Caranya, itu kan negatif, loh. Yang ini kan negatif, nih. Yang ini negatif. Kadang bergerak, Pak. Sama ini. Ada yang bergerak, Pak. Nah, ini. Ini apa bedanya dengan nilai mutlak 3x min 6? Sama dengan negatif. Pindah jadi positif. Positif. Oh, iya. Ini betul. Sama, loh. Ini sama, sama, sama. Nah, Pak. Lupa, nih. Ngalih, Banggu. Ngalih, Pak. Dua tahun, loh, Pak. Gugung yang terlupakan. Aklim semalam nggak ada ingetan, Ben, Pak. Ada. Siapa, Pak? Bapak, saya mentuh, ya. Ya Allah, mana ada kayak... Bu Dwi, mana? Suakannya, Bu Dwi? Halo, Bu Dwi. Wah, Bu. Apa? Kalau... Apa? Jelaskan, Bu. Cara cepatnya, Bu. Ada. Pak Marsam aja. Namunnya mati, kita masuk biasa lah. Sama hati-matinya. Bapak ada bisi akun yang berbayar. Ya, dia menemati, kita bergilaan. Yang begini, 40 menit aja, Bang, jatahnya. Semoga kawal lebih. Sudahlah. Berapa jawabannya? Belum, Pak. Belum. Masih lagi, anu, apa nih? Apa jadinya orang itu? Proses, Pak. Lalu sebenarnya satu proses, nih. Amunya ulangan, biar ujuran, kayak, nih, kayak, Pak. Ujian. Oh, nyerah ujian, waj. Teman ujian uas. Bina jelang cantik, jenina abisam. Sifatorkan. Sembilan, berarti. Dua, atau tiga. Tiga, X. Dua, X. Tiga, enam. Tiga, enam. Satu kali tiga, enam. Dua, enam. Sifatorkan. Tiga. Sudah, Kak? Sudah? Belum, Pak. Dikit lagi. Eh, gue bantu, nah. Sembilan, X kuadrat. Min. 32X sampai 36. X kuadrat. Ini 36X. Terus. Hah? X kuadrat. Plus 4X. Plus 4. Sembilan kuang 1. 8X kuadrat. 32. Tauan 0. Tiga, 6. 36X. Tiga, enam. Tauan 4. Tambah 32. 40. 32. Adang dulu. Oke, coba. Berarti catatannya lah. 9X kuadrat. 9X kuadrat. Min 32X. Plus 36. Sama dengan. X kuadrat. Plus 4X. Plus 4. Sampai situ sama. Berapa tadi, Pak? 9X kuadrat. G. Min 32X. Ya. Tambah 36. Ya. Sama dengan. X kuadrat. Tambah 4X. Tambah 4. Sambah, Pak. Iya, no. Wah, kadang-kadang. Iya. Nggi, 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 nggi. 9 kurang 1. 8. Jadi 8X kuadrat. Ya, lo. Nggi. 4X pindah jadi min. 32 lawan 4. Jadinya min 36X. Ya. Ya. Terus 4 pindah jadi min. 36 kurang 4. 32. Sama dengan 0. Udah. Sama. Ada, Pak. Ya, nggi. Pahamnya sudah, Pak. Sudah. Sama, lo. Nah, sekarang. 8, 36, dan 32. Bilangan itu sama-sama kawan dibagi. Bagi. Bagi 8. Bagi 8. Bagi 8, ya. 36 bagi 8. 8 kali 8. 36 bagi 8. 4. 4. 4, eh. 4. Berapa, ya? 36 bagi 8. Kalau 9. 36 bagi 9, kalau apa, Pak? 36 bagi 9, Pak. Oke. 36 bagi 9. 3. Eh, 4. Bapak salah. Eh. Sama-sama dibagi 4, Pak. 9, eh. 2 kali 3, 6. 6 kali 6, eh. Buahnya nih. 36, eh. Pemulaan tadi, lo 36. Eh, Mbak Tupian padat. Sorry, sorry. Ulan ganti, ya. Ulan kadang-ngah masih main. Ulan lagi. Bukan tambah satu halaman lagi. Kalau kodat. Oke. Tambah satu halaman. Panas bener, Pak. Yang tanggulun mati lampu, no. Panasnya. Gak berarti soalnya. 3x-6. 3x-6. 3x-6 dikurang tambah 2. 3x-6 dikurang x tambah 2. Sama dengan x tambah 2. Nah, sampai sini. Sampai sini bisa, Loh. Iya, sudah bisa. Langsunglah. Caranya nih, nah. Kalau bentuk kuadrat kayak ini, dimuka kuadratkan. 3x. Dikuadratkan. Jadi, 3x-3, 9. X kuadrat. Terus, 2 lah. Karena ini makan 2. Berarti 2. 2x-3, 6. 6x-6, 3, 6. Berarti negatif. Karena sini negatif. Negatif, 36. X. Terus, belakangnya kuadratkan. 6x-6, 36. 36. Nah, belakangnya ini selalu positif. Pasti, ya. Karena ini, walaupun di sini negatif. Negatif kali negatif. Sejujurnya pasti, Paul. Jangan cepat, lah. Jangan cepat, sih. Pakai dari. Oke, Ma. Nah, sekarang yang ini. Kita kuadratkan. Kita ulangi catanya. Yang pertama, muka dikuadratkan. Ini kan kagina 1, 3, 3. X kali X. X kuadrat langsung. Terus, 2 lah. 2 dikali 1, dikali 2. 2 kali 1, 2. Kali 2, 4. Jadi, ditambah. Ini positif. Tambah 4. X. Terus, belakangnya kuadratkan. 2 kali 2, 4. Nah. Nah. Kalau ini bingung, langsung ditanyakan. Langsung lah. Kalau pas bingung, langsung aja ditanyakan. 9 lawan 1, jadinya 8. X kuadrat. Min 3, 6. Ini 4X loh. 4X pindah sini jadi. Min. Jadi, min 40. Maaf, tadilah. 36. Ini 4, jadi min 32. Ya. Sama dengan 0. Nah, sekarang yang ini tadi kawal dibagi di 8. Bagi di 8. Ini dapatnya X kuadrat. Min. Berapa nih? 5 ya? 5X. Di sini. Pak, itu jadi 32 kan ya, Pak? Min 32. Plus, plus. Ini plus. Oh, yang jadi plus. Anu. Oh, yang jadi plus. Maaf lah. Nah, makanya sambil dicek lah. Kalau kelajuan. 32 bagi 8, 4. 4. Nah, kayak ini ternyaman faktaukan. Langsung di atas nih pengen faktaukan sama aja juga. Yang ini di faktaukan. Cuma terbanyak angkanya. Nah, jadi supaya yang nyaman itu boleh dibagi. Asal tagapnya semuanya nih kalau dibagi. Angka yang ada di sini nih semuanya kalau dibagi. Nah, kalau ini kan nyaman nih. Beberapa nih? Ini X. Sebagai arti. Coba lihat deh. Kalau di sini. Kalau di sini plus. Di sini min. Sebagai arti di sini tandanya sama. Min. Min. Misalnya kebalikannya apa, Pak? Misalnya depannya plus, di belakangnya min. Kalau nya plus berarti di sini bubukan. Plus min atau min plus. Oh, enggak. Nah, yang menghasilkan 4. Dan jumlah. Nah, karena ini sama. Berarti jumlah. Jumlahnya 5 itu cuma 4 sama 6. Kenapa? Pak ada 2 lawan 2. Kalau 2 lawan 2. Ditambahkan 2, Pak. 4 aja jadinya. 4. Berarti X-nya sama dengan. X-nya sama dengan. 4. 4. Oh, udah paham. Oh, gampang rupainnya. Udah. Nggak, paham. Udah ngulun sadung juga buku. Ditarin juga. Kena Insya Allah rekamannya gue kebagi. Kawa BNM. Ya, udah coquet-coquet. Udah lah. Nah, yang kedua. Sistem penggaman linier 2 variable. Kayaknya ada di masalah lah jenis ini. Nah, jadi soal kedua kena. Mengenai sistem penggaman linier 2 variable. Kayaknya bukan pian. Tidak ada di masalah pang. Jadi inilah. Nah, intinya. Yang ini. Intinya bukan pian. Ubah ke bentuk. Ini bukan 2i ramah lah. Tapi nomor 2 maksudnya. Nomor satunya ini harga Rp5.500.000. Berarti Rp5.000.000. Jadi inilah. Rp5.000.000. Tambah Rp3.000.000. Misalnya. Sama dengan. Sama dengan. Rp7.000.000. Rp7.000.000. Kita simpan. Rp7.000.000. Bawahnya. Rp3.000.000. Rp3.000.000.000. Tambah Rp2.000.000.000. Sama dengan. Bukan ini Rp4.000.000.000. Rp4.000.000.000. Ini udah GSMB masalahnya. Pas? Yang Ginggi. Bapak skip lah. Yang nomor 2 ini. Nah. Kita coba pian. Kita coba. Sama nih. Cakanya. 2X. 2X. 3X tambah 5G. 3X tambah 5G. 5G. 9. 9. 10. Sekarang cari nilai XG-nya. Habis itu. X tambah Y. Dapat duitnya dikurangkan. Yang ditanyakan adalah angkulannya. Apa? Ya Pak? Nomor 2. Nanti plus. Gak ada masalah loh. Yang lain. Tahu Om yang lain. Yang lain ada masalah gak ada? Kalau ada suaranya. Atau yang nomor 2 diselesaikan aja Pak? Yang nomor 1 kan gampang. Yang nomor 2 aja. Ada sama. Ada sama aja. Tapi ya setidaknya kita mengikuti formalitas Pak. 2X tambah 3G. Canda Pak. Kita ke hari. Tolong. Tiba ya 2X. Aduh baterai lobet. Masya Allah. Lampu udah benyala. Astagfirullah. Yang pindah ke HP. Sebuting aja Gini. Enggak-enggak ada Bapak. Banyak-banyak kan Ruby kok. Lu ini pakai laptop. Laptopnya anak habis baterai mati lampu. Jadi pakai HP sebutingnya. 928. 3X tambah 7 juga. Kemudian 40X. 40 kah 90 ada? 90 lah. Nggak ya 90. 90. 57. Gak apa nih? Oke. Jalit. Yang jaga biasa aja lah. Gak apa nih? Kita kalikan. Kali 3. Kali 3 jangan. Sambah 2G. Sambah 2G. Sambah 3G. Sambah 5G. Eh eh sorry. Sambah X. Sambah. Sambah 5G. Sambah 5G. Nah ini berapa nih? 6 habis. 1, 7. Min 10 ya. Min 8. Min 8. Min 8. Min 8. Nah ini 9. Ya jadi 180. Nah ini 57. Kali 3 ya. 171. 171. Sambah 5G. Kalau ada yang ditalah. 2. 15. 171. Kalau ada berapa yang ditalah? 5G. 5G. Ini dia lawan 5G. Ada yang membeli 7 apel. Dan 2. 2, 3, 3, 5, 2 Oh sorry, sorry 2 tuh sedih Soalnya 2X tambah 3Y Tambah 3Y Jadi 9 2X tambah 3Y lah Gini lah G Yang kali 3 9 9 10-Y Eh ini Ya ini 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 Ya 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 Ini Nah ini banget 9 10 9 9 9 9 9 Dan yang nyaman nih 9 x 5 45 90 dikurang 45 Kalau gak ada paham Nah kasih berakon lah 90 bagi sini 4 45 dibagi 3 45 dibagi 3 5 kali tinggi 15 Tinggi Jadi X nya 15 ribu Y nya 9 ribu 15 ditambah 9 24 ribu Dikurang 100 ribu 76 ribu 15 ditambah 9 Tadi berapa 24 lah 24 ribu 24 Nah ini 100 ribu Ini cari cepat aja lah Jadinya berapa 76 ribu Sudah Ada pahami Bisa pak Ada pahami yang di terakhir pak Yang mana Yang terakhir terakhir Dapat 76 Ini mencari nilai X lawan Y nya Paham lah Paham Yang terakhirnya Dapat X lawan Y X nya tadi kan 9 Eh maaf X nya kan 15 Y nya 9 Berarti kan 15 ribu 5 15 ribu 5 ribu 5 ribu 5 ribu adalah 24 ribu Tadi kisahnya Tadi kisahnya Oh enggak 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 Tadi kisahnya Oh enggak 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 Ini 100 ribu Nah anak belanja Sekilo apel Lawan sekilo Jeruk Nah Jadi 15 ribu Sekilo apel Sekilo jeruk 9 ribu Jadi 24 belanjaannya Duitnya 100 ribu Berarti angkulannya berapa 70 6 Paham-paham Kita lanjut Kita jualan buah Nah ini yang nyaman nih Soalnya nih Nomor 1 Gradien garis Dengan persamaan 3X Oh gampang Nomor 1 lah Pokoknya Kita lakukan materi 3 tahun Sampai jumlah Dalam semalam Ada semalam bang Ini bisa 2 atau 3 kali Pertaan pasien Ini Senin ke pulang Apakah ada Bapak Senin selasa Rabu Kamis Jumat Pasal kosong Ajar Bapak Busing enggak Bapak Bapak yang busing Langsung lah Langsung sini Langsung Kalau sama Garis inggung itu Bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C Ini bentuk umumnya Nah sekarang Kita ganti lah Setiap ada nilai Y Kita pisah Nah jadi disini Y nya kita Soangkan 5Y Yang kita pisah lah Disini kan jadi 3X 3X Tambah 15 Sama dengan 5Y Nah yang kita pindah Y nya aja Y nya kita pindah Ketua 11 ini Jadi artinya apa Y Sama dengan 3 5Y X Tambah 15 Bagi 5 3 Nah berarti M M nya itu Itu adalah Koefisien atau Angka yang dimuka X Setelah Y nya Seorangan Nah Itu pisahnya Jadi gradient Atau kemiringan itu Adalah nilai Koefisien atau Angka di depan Huruf Variable X Setelah Y nya Seorangan Saratnya nih Y nya Seorangan Kalau masih ada rawannya Ada angkanya Di mukanya Itu berarti harus Kita selesaikan dulu Nah Itu namanya Gradien Nah terus Gradien itu Kemiringan lah Nah sekarang Kalau gradient Membuat Persamaan garis Yang nomor 2 Persamaan garis Sejajar Dengan garis Nah Ada 2 tipe ya Kalau sejajar Nah Ada 2 jenis Kalau sejajar Sejajar ya Ini sejajar artinya Kalau sejajar itu Artinya M1 Sama dengan M2 2 Nah Ingat loh Gradien 1 Sama dengan Gradien 2 Nah sekarang Kalau tegak lurus Artinya Adalah M1 Dikali dengan M2 Sama dengan Negatif 1 Nah Nah Terus Disini apa Persamaan garis Yang sejajar Dengan ini Kita cari Ini M nya berapa nih Langsung aja Dari sini 3y Sama dengan Berapa nih Min 2x Min 6 Nah Berarti Y nya Sama dengan Min 2 Per 3 Berarti sini M nya adalah M nya Sama dengan Min 2 Per 3 Itu apa-apa Yang dipindah 2x lawan 6 nya Yang contoh tadi Yang pertama Yang dipindah Suka-suka 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 Bapak Ini mau lah Sakit Siap-siap Siap-siap Loh Loh Lihat deh Intinya Intinya Ke kanan Coba Perhatikan Bapak Yang ini tadi Yang pertama Yang pertama tadi Yang Y nya dipindah Yang kedua Yang X dipindah Ya lo Intinya apa Intinya boleh Dipindah ke kanan Boleh Dipindah ke kiri Sama aja Nilainya Cuma Yang perlu Kalian perhatikan Yang perlu Kalian perhatikan Nih Bentuk Umumnya Y nya itu positif Nah sekarang Kalau ini Ini negatif Kalau X nya Yang bawah pindah Otomatis Y nya tetap negatif Negatif Terus supaya positif Dikalikan ulang Iya lah Nah Jadi Berarti tetap Menyesuaikan Iya Menyesuaikan Agar Gak ada harus Sudah Sudah Nah Yang kedua ini Karena ini Y nya yang positif Jadi Intinya Yang di Y nya Nah terus Perusaman garis Nah perusaman garis Perusaman garis Dengan gradient Dan Dengan gradient Dan Apa namanya ini Satu titik Caranya adalah Y Kurang Y1 Sama dengan M X Kurang X1 Nah Ini persamaan garis Dengan titik diketahui Dan Ada Gradient nya Nah sekarang Caranya Caranya Garisnya apa Keterangannya tadi Sejajar Kalau sejajar M1 Sama dengan M2 Nah ini M1 Berarti M2 nya juga Bapak langsung Langsung kan Y dikurang Y1 nya bagaimana nih Y1 nya adalah 5 Kurang 5 M nya adalah Min 2 Per 3 Dalam kurung X nya X1 nya adalah Min 2 Min dengan min Jadinya plus 2 Gumus nya negatif Sedangkan di soal Y nya negatif Makanya negatif Jadinya poh Sudah Ini berarti Min 2 Bagi 3 X Ditambah Eh sorry Dikurang Dikurang Ya Min Dikurang Min Min 4 Per 3 Di sini nya Tetap Y min 5 Nah sekarang Kumpulkan Y min 5 Nah sekarang Supaya nyaman Supaya nyaman Ini boleh Boleh kita kalikan Dengan Supaya Penyebutnya hilang Berarti dikali Bapak Kali 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 3 Supaya apa Supaya 3 Di bawahnya Ini hilang Jadi sisa Beberapa 3Y Min 15 3Y 3Y Min 3Y Min 15 Jadi berapa Min 2 Minus 2 Min 2 X Terus sebelahnya Tadi berapa Min 4 Min ya Min Min 4 Min 4 Min 5 Min 5 Min 5 Biasanya gabung ya Nah jadi disini ada Plus Tambah 3Y Min 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 11 Sambah dengan Ini boleh Jadi kita tergantung Dari Soalnya ya A Tergantung dari jawaban yang disediakan Apakah kayak ini Atau bentuk Y aja Kalau bentuk Y aja berarti tadi apa? Y sama dengan Berapa? Min 2 per 3 X Jadi sini tadi berapa? Min 4 per 3 Dikurang Ditambah 15 Bagi 15 kali 3 berapa? 15 kali 3 45 ya 45 berarti min Eh sorry plus 44 Sorry 4 1 Per 3 Ini kan tambah 5 Tadi kalau ada 5 lah pak 15 atau 5 pak? Oh sorry 5 5 maaf Salah tulis 5 5 kali 3 15 Jadi berapa tadi? Di sini jadinya 5 15 ya 15 berarti 3 Jadi jawabannya berapa? 11 ya Ya lo Ya Nah ini jadi bentuknya boleh Yang kayak di atas ini Boleh kayak di bawah Sudah? Ya Nah Baksaman garis Wah ini sama nih Ini gradiannya malah sudah ada nih 2 dan 4 ya 2, min 4 ya Ingat ya 2, min 4 Berbentuk Di sini nomor 3 Gradiannya tadi berapa? 3 ya Titiknya berapa? Min 2 ya Min 2,4 ya Min 2,4 ya Min 2,4 2, min 4 2, min 4 Kebalik pak Nampaknya 2, min 4 Ya M nya betul 3 Di sini 2, min 4 4 Berarti jawabannya Langsung aja ya Y Langsung dimasukkan Kurang Berarti ditambah 4 Sama dengan 3 X X Min 2 Berarti ini 3 X Min 6 Di sini Y plus 4 Jadi jawabannya Nah supaya positif X nya positif Berarti 3 X Y nya yang tidak Min Y Min dengan min tetap Jadi min 10 X Min 10 Sampir dengan 0 Nah Nah kalau bentuk umum Pertamaan garis Biasanya X nya yang positif Nah Jangan Y nya yang positif X nya negatif 3 Jangan Nah jadi Itu trik aja sebenarnya Jadi Supaya Kedata 2 kali menghitung Kenapa pak X nya pengen pindah di sini Tapi karena Kalau ada pilihan Option Pilihannya ABC Pasti yang mengubah lagi Nah Bukan berarti jawaban Pian itu salah Cuma Option nya kurang Pas Jadi bentuk sederhana Yang ini Sampai sini ada yang ditanyakan Tanya nomor 3 nih Halo Halo pak Kalau Aek Ada lagi orangnya Sudah Sudah siapa Sudah Nomor 3 Selanjutnya Selanjutnya Yang lain nih Pina Bihini Guringan bisa nih Dinyalai Anu HP nya Orangnya Guringan Amin 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 infas fungsi nah sekarang ini gabungan kalau dikira kelas 11 IFA 1 aja ini semua karena wajib karena matematika wajib jadi kelas 12 IFA 1 sampai IFA 3 yang kan keterangannya bagi yang belum minat kalau kadang datang berarti kadang belum minat supon pak ada banyak orang ada apa-apa tidak apa-apa juga kadang melihat kecuali pengen buka kamera langsung aja infas ingat lain infas kadang usah mencari materi lagi habis waktunya pengen mencari materi pindah lagi kelas tanuk buka lagi materinya jangan aja dicari langsung start pak ini cara manualnya cara manualnya itu ganti dengan Y Y sama dengan 2X min 5 cari nilai X berarti Y plus 5 sama dengan 2X coba sambung sini berarti X nya sama dengan apa ini Y plus 5 dibagi dengan 2 2 berarti F inverse F1 lah X X sama dengan Y eh sorry Y plus 5 per 2 nah kita ganti dengan X lah Y nya berarti X plus 5 per 2 nah ini untuk inverse ya wait wait udah yang nomor 2 nah nomor 2 sama nomor 2 sama caranya kita inversekan model manual Y sama dengan 3X min 2 per 5X tambah 8 5X tambah 8 nah bisa lo melanjutkan seorang tentu ya kata nih sampai sejam kena menganggapi soal ini aja lah lanjut Pak lanjut Pak 5X Y terus ditambah berapa ini 8 8 Y sama dengan 3X min 2 ya tadi apa kita kumpulkan yang ada nilai X karena yang akan kita cari adalah X maka 5X Y dikurang 3 eh dikurang 3X eh dikurang 3X 3X min 2 apa ini min 2 min 8 Y nah sekarang ini sama-sama ada X X nya kita kumpulkan berarti sini berapa nih X dalam gogong 5Y min 3 min 3 sama dengan min 2 min 8Y jadi X nya adalah min 2 min 8Y per berapa 5Y 5Y min 3 min 3 udah setuju kita ganti Y nya lawan X berarti inverse nya adalah apa nih F inverse X nya adalah min 2 2 min 8 X per 5 5X 5X min 3 X min 3 nah sekarang dengarin lah di jawaban itu belum tentu sama kayak ini belum tentu sama persis kayak ini nah jadi kalian memodifikasi kalau misalnya tadi dah lalu jawabannya sama kayak ini boleh dikalikan negatif pak boleh dikalikan dengan negatif 1 kalian negatif 1 ini berapa 2 2 plus 8X boleh 7 2 plus 8X boleh nah tapi ingat nih biasanya adalah yang ada variable dulu ada variable nya di depan nah jadi 3 min 3 min 5 naik nah tuh nah cara mudahnya cara mudahnya kayak yang mudahnya ingatin lah ingatin nih 3X min 2 per 5X plus 8 nah ini tinggal dihubupakan yang ini ada yang ingat x kita ganti dulu ada yang ingat ini ini jadinya suara pion kada berapa begini halo min 8 min 8X min 2 per 5X tambah 5X min 3 ah min kata oh inggi ingat nih yang di mukanya ini aja ditambahin negatif ini dihubupakan tambahin negatif sama gak deh oh inggi sama sama pak ini cara nah serah aja anak pakai yang ini sampai sini boleh anak yang dari sini langsung sini juga boleh paham lah tadilah yang warna biru nih warna biru nih paham pak ingat menghubupakan lah menghubupakan yang ini yang ini dihubupakan angkanya tambahin negatif sudah selesai sudah selanjut lanjutlah nah ini anunya ini perhatikan perbandingan sudut trigonometri berrelasi jadi relasi 150 ini ini ingat lah bukan kalau ada ingat di bawahnya ada yang ini yang berlaku yang berlaku yang berlaku kuadran kuadran 1 kuadran 2 kuadran 3 kuadran 4 yang alih aja lah yang berlaku tulis yang ini tan 45 tulis 1 tan 45 negatif 45 lah negatif 45 lah negatif 45 itu berarti kalau 300 kurang 45 berapa? 360 dikurang 45 loh pak berarti berapa? 315 berarti 315 15 terus sin 120 berapa? sin 120 terus yang kedua adalah cos cos 225 terakhir adalah min cos jadi aja lah kita tulis min cos 30 ini terserah aja bukan caranya gak ya pak udah lah nah trigonometri ingat gak ada sin 0 30 ingat lah halo 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 ini apa kita dengan dengan Randy di Surabaya mel alfisa ini ada yang ingat passwordnya ada 2 password passworden lagi silahkan dicoba yang ini ini caranya yang ini coba nah kalau sama-sama 360 yang sama yang sama ini cost 360 kalau cost kalau tan tadi lah tan berapa tadi tan di kuadran 3 eh sorry min 2 2 berarti kuadran 4 berarti min tan 360 min A 360 min A nah itu yang kelas 1 360 min 45 min 45 berarti berapa berapa berarti tan 45 315 tan 45 berapa ingat 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 yang 1 super 2 yang 1 ada hafal lagi tan 45 1 1 berarti berarti disini 1 berarti disini 1 lah tulis aja 1 1 tan 45 kalau pak 1 tadi negatif negatif 1 sekarang coba dicek di bukunya lah di buku kelas 1 silahkan dicoba yang isi yang 4 macam cuma berapa kebilangan di isi yang mana sih bapaknya itu di isi oh pak pak 315 420 entah entah why 180 berat 180 eh sini sini plus jadi kewaderan 2 22 sudah 360 sin 120 sin 120 sin 120 sin 120 setengah akar 3 lah pak 120 setengah akar 3 iyalah pak 45 setengah akar 3 setengah akar 3 ini 45 45 45 setengah saya 1 per akar 2 iyalah pak setengah akar 2 1 per akar 2 kalau 1 per akar 2 kalau tidak kalau tidak kalau tidak ada lah pak ini akar 2 negatif nih pas 30 pas 30 pas 30 setengah akar 3 min lah min setengah akar 3 nah berarti disini tinggal min 1 niron ini habis niron ini habis eh ya sama lo niron ini 1 di pulang setengah akar 2 sudah habis ini aja udah satu soal aja ini ini masing-masing yang keluar yang bapak jelaskan ini ada 2 contoh lo jadi itu satu soal satu soal yang keluar lah soal pasti contoh nomor 2 bisa jadi nomor 2 tapi kalau nya 3 bisa jadi nomor 3 dan 2 kata-kata satu soal aja lah nah kayak ini nah ya sekarang yang ini dia agak penyelesaian dia agak penyelesaian dari gambel di bawah ini minta tolong antara kesini minta tolong minta tolong hantarkan kesini kalau ini kan ada masalah X tambah 2Y kurang dari 12 X tambah 2Y X-nya 0 Y-nya 6 X-nya 0 Y-nya 6 X-nya 0 Y-nya 6 X-nya 0 Y-nya 6 1-nya bang kalau X-nya 0 yang Y-nya aja ini yang mana nih ini kalau X-nya ini kita inget yang disini ya kalau Y-nya 0 Y-nya 0 ya Y-nya 0 berarti X-nya 2 dan kalau disini kalau Y-nya 0 X-nya E berarti jauhan yang disini jauhan yang disini jauhan pertama jauhan kedua yang pertama ini kedua jadi X langi dengari halus suara pion pak X-nya 0 dulu lihat teman lah Terima kasih. 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 halo masih kayak ada mendengung-dengung itu Pak mendengung ini jelasnya jelas Pak selamat menikmati terima kasih sudah ada suaranya halo halo Pak ini kedengaran Pak kalau hilang Pak padahal sampai sini aja jadi Buan Pian yang ini bentuk mau lah sampai bentuk yang ini sampai bentuk yang disini sampai situ aja sudah selesai dah yang ini selanjutnya yang ini jika A dan nilai B jadi karena sudah asal kita sambung lagi pertemuan selanjutnya Buan Pian hendak kapan nih kayaknya berapa soal nih sampai soal keberapa nih lagutan lah sampai lagutan jadi hanya sampai 8 soal lah sampai 8 soal nah ini jadi hanya sampai 8 soal Buan Pian hendak dilanjutkan 30 soal jadi masih ada banyak soal lagi 38 22 lagi jadi kira-kira Buan Pian kapan kawa lagi yang lain oh yang lain yang lain Pak kawa terus kawa terus Pak kalau Sabtu siang gak siang gak sore siang maksudnya siang tuh jam pagi sampai sore bisa Pak jam 9an gak pagi berjualan eh pagi berjualan pak ii aklim ke berjualan siang gak ini aja tapi kita sungguh atau habis juhur Pak jam 2 jam setengah 2an lah lah nah ya sampai maghrib sampai maghrib ini asak sudah kena lagi basah Bapak ini kondisi di rumah masih kada kawa kemana-mana di isolasi isolasi mandiri jadi di rumah aja jadi ya Bapak pesan gojek grab lawan kekiri mukang nah makanya kebetulan disini aja jadi kawa nah jadi insyaallah lah esok lah linknya kita berapa bagi lagi kayak Anu tadi esok insyaallah kita lebih fokus supaya ternyaman lah jadi lebih fokus aja kita esok jadi siapkan dulu materinya tentang apa-apa aja materinya Bapak sampaikan dulu boleh dicatat gue numpian lah kalau handap pesan esok materinya ini tadi matrik lah matrik abis itu abis matrik itu transformasi geometri transformasi geometri itu mengenai translasi jadi Bapak langsung fokus tulis aja translasi translasi transformasi lah Pak ya transformasi geometri itu translasi yang di Anu berarti yang lain itu kadang keluar lah Pak kadang jadi fokus yang Bapak jelaskan aja abis itu barisan barisan deret lah deret ya Pak soalnya kalau BN share lah kan Pak gampang kan ada 30 soal jadi masuk dalam satu word misalnya siap misalnya misalnya di akhir pertemuan kita selesaikan dulu limit apa limit soal agama adalah Pak yang soal agama yang barisan deret tadi apa Pak barisan barisan deret itu aritmatika aja yang aritmatika berarti geometrik ada berarti tadi matriks translasi apa lagi Pak translasi aritmatika aritmatika terus nilai limit limit lah limit limit tuh pecahan lah pecahan yang ada akarnya yang turunan 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 aljabar aljabar integral aljabar udah habis itu dimensi 3 dimensi 3 masuk kelas 12 sudah Pak he kelas 12 dimensi 3 dimensi 3 yang apa kubus lah biasanya kubus di kubus habis itu nah hanya yang main median modus kataan kataan yang selanjutnya kataan habis itu histogram habis itu kuartil varian simpangan itu yang peluang cara menyusun itu ada peluang nah itu peluang habis itu cara menyusun itu ada 3 soal rasanya 4 habis itu permutasi kombinasi permutasi kombinasi peluangnya sendiri habis itu yang frekuensi itu permutasi siklis lah lawan permutasi siklis habis itu permutasi siklis udah peluangnya tadi udah peluang udah habis itu aja jadi kena siapa kan ini khusus matematika wajib jahat pak matematika peminatan hendak juga belum lagi habis akan ini belum lagi habis akan ini ada maksudnya tuh kena tuh ada yang matematika peminatan ada juga kata napa ada tapi kena doakan 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 sehatan aja amin udah itulah jadi materinya paling gak punya keda mungkin yang ini yang apa namanya yang file ppt ini aja jadi ada sedikit anuan jawabannya nah sudah itu aja sampai sini ada yang ditanyakan sebelum ditutup jam 4 sudah ada yang ditanyakan ada yang ditanyakan ada yang ditanyakan tahu yang lain ini tahu nih bapak minta bukakan kamera kameranya bang setumat kita bawa foto dulu adang pak mencari mencari posisi tidak ada usah berhaget-haget buat nanti seadanya aja gak ambil kacamata gak dulu tadi klaim bapak ini di kamar berapa aja woi bapak positif jadi di rumah kadekawa kadekawa kasihan kekenakan untung juga aklim berbaju kadekawa woi alhamdulillah nah ini ingat juga lagi lawan kakak kawanan woi linda mana lagi astuti maasehatan aja buan pian disana alhamdulillah nah jadi kisahnya yang tadi itu secara umum gambaran materinya jadi kita bahas paling kadang sedikit-sedikit ada gambaran buhan pian kalau nyakak ada paham karena esok berarti lah esok kita linknya bapak bagi lagi karena jumnya yang bapak gunakan adalah yang gratisan jadi kemungkinan jadi setiap kali pertemuan itu link jumnya berganti nah nah udah ya senyum dulu poster 1 2 3 cheese udah udah luas lawas lagi pabas apa aduh bapak nih ya Allah ada 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 yang dulu nah ada yang dulu lagi gak omah lagi dong pak waduh ini kena berasa pak 1 2 3 nah ya udah bu alhamdulillah itu nah bu mariannya sudah kawan datang tidin nah ibu nice jadi kena kalaunya bapak ada tersalah kena bisa aja ibu mariannya ibu duwi menambahkan ibu sehai bu silahkan dibuka anunya bu kalau ada yang hendak disampaikan lawan bubuhannya walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih kepada Pak Marsam atas bantuannya untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak semua terutama yang hadir pada hari ini dan besok anak-anak bisa berhadir lagi untuk pembelajaran matematika yang akan dibahas yang disampaikan oleh Pak Marsam tadi kiranya itu saja yang ibu sampaikan ini pesan ibu mudah-mudahan Pak Marsam sehat amin amin sehat semua amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu duwi belum Pak ibu duwi gak ada usah dimana ibu duwi kanda bu ampun bu bu enggak enggak loh bu sudah lah jadi kalau misalnya tuntung esok semoga kita lakas loh kalau bukan jadi siapkan materi yang sudah disampaikan tadi insyaallah esok kita bahas semoga tuntung esok punya kanda berarti sehari lagi jadi paling kanda kita ada dua kali bertemuan untuk materi ini materi matematika wajib nah karena yang peminatan yang peminatan nanti khusus IPA aja jadi yang peminatan khusus kelas IPA jadi yang IPS kalau yang ini masih ada yang IPS karena wajib lah semuanya IPS tapi peminatnya ada yang dari IPS lah nih bapak ada hafal siapa nih ada yang dari IPS hello ada dah pak ada dah namanya nih IPA berlataan lah ini IPA berlataan alhamdulillah nah jadi kada bapak esok kita sambung julita oh julita senyumbang lawas kada senyum asal senyum aja ayo aklim aku malah manis benar kok pelan benang lawan anu dah ada tahu lu mulai pagi tadi lu mulai pagi tadi ketahuan kada mandi kada mandi kada mandi kada masih ganti baju habis itu bulik pasang pulang aklim aklim 4-4 yaudahlah ini sudah jam 4 lewat 12 esok kita sambung minta tolonglah buka aja mic-nya kalau nyano jadi sama kayak di kelas juga kalau misalnya di tengah jalan takang atau kada jelas atau kada paham langsung aja takunakan lah kalau nyabat di diaman bapak bingung baik bapak mulai video pembelajaran nyata jelas kada doangnya nah jadi dibuka aja mic-nya esok kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan supaya ada komunikasi minta gila dulu bapak sampai disini semoga itu berhadir berbahagia dengan ucapan wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wabarakatuh selamat menikmati